bertemu lagi kita dalam konten baca berita berita yang saya baca dari BBC News Indonesia judulnya menyulak Ban Bekas menjadi replika hewan Supriyatna menjadi mencari generasi Penerus ini beritanya agak santai-santai aja ya tapi saya tertarik karena dia bisa merubah Ban Bekas menjadi replika hewan ini 6 jam yang lalu ya beritanya inilah si Supriyatna itu iya burung apa ini dari ban ini berarti burung-burung ini ya waduh 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 mantap kali bapak nih bah kita bacalah dulu tingginya tumpukan Ban Bekas di tempat pembuangan sampah merupakan keniscayaan di tengah kebutuhan mobilitas dan kenderaan masyarakat kementerian perindustrian pernah mencatat setidaknya produksi ban sepeda motor tiap tahun mencapai 7,2 juta unit banyaknya ya sampai itu segitu selain menjadi sampah yang tak bisa diurai oleh alam Ban Bekas juga berpetensi menjadi sarang nyamuk yang berdampak pada kesehatan masyarakat ay betul juga ya nah kita lihat lagi seorang seniman asal Malang Jawa Timur Supriyatna menawarkan terobosan dengan menyulapnya menjadi replika hewan sejauh ini ia mengakui belum punya saingan di Indonesia iyalah pula siapa yang bisa buat dari ban mobil atau ban sepeda motor kayak gini ya ii ngerinya lalat paten kali bah dari bekas ban ini semua ya waduh waduh tapi pria 58 tahun ini tidak punya penerus dan mengatakan kemungkinan tiaga 3 tahun lagi dia tak sanggup mengerjakan pesanan yang membeludak seorang diri mulai merintis karya seni dari ban bekas sejak 7 tahun silam Supriyatna mengaku telah menfaatkan sekitar 20 ton alas sepeda motor yang awalnya disebut menumpuk karena tak bisa dijual ratusan karyanya kini sudah dipajang di lokasi-lokasi wisata di sejumlah kota Indonesia ayi mak dinosaurus dibuatnya wih paten kali pak Supriyatna nih bah woi dari ban bekas ini semua ya 7 meter bah ini dia ii ngerinya paten kali semua dari ban bekas waduh 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 memang betul seniman kali bapak nih bah ini lagi wah udah jadi woi 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 mantapnya ya pria dengan rambut keperakan tampak menonjol melambai tangan di depan gang teratai Kabupaten Malang Jawa Timur menyambut kedatangan kami bayangan gapura yang jatuh di wajahnya tak menghalangi senyum pria ramah kelahiran tahun 65 Nana begitu pria ramping itu mengenalkan diri sambil mengguncangkan jabatan tangan Nana memutar punggung dan memulai memimpin perjalan ke arah rumahnya wah ini lagi wah rumahnya ini pajangannya pandangan pertama yang kami lihat adalah replika ban bekas berupa kepala manusia raksasa yang berada di pelataran rumahnya ini karya awal-awal saya sebenarnya ini tempat sampah kata Nana sambil menunjukkan kepala manusia itu secara utuh woi inilah ya tempat sampah ini aslinya paten kali bah ini lagi ular kobra waduh 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 ular kobra memanerkan taringnya luar biasa nih ya seandainya ini ada penerusnya mungkin mantap juga ini tapi itulah ya berita sekilas yang saya baca tujuan menambah pengetahuan saya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih